Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Windows 11 atau Windows terbaru yang sudah resmi rilis dari Microsoft pada bulan Oktober tahun kemarin tahun 2021 dan pada saat pertama kali rilis banyak kabar berita banyak bug-bug atau kesalahan-kesalahan yang masih terjadi pada Windows 11 karena itu saya masih belum ingin mencobanya dan kali ini saya ingin mencobanya mudah-mudahan sudah mendapat perbaikan dari Microsoft nah sebelum kita melakukan instalasi Windows 11 tentunya kita butuh untuk membuat bootable untuk menginstalasi Windows 11 nah disini saya akan memberikan tutorialnya cara membuat bootable dari awal hingga akhir dari file Windows 11 original dari situs resmi Microsoftnya serta membuatkan bootable ke media flash disk yang pertama kita koneksikan internet dulu ya saya menggunakan internet ini kita koneksikan terlebih dahulu setelah konek kita langsung ke browser browser kesukaan kita yang sering kita gunakan dan di browser ini langsung saja kita klikkan seperti ini ya download iso Windows 11 64 bit dan kita langsung diarahkan ke situs resmi Microsoftnya ya nah pada tampilan seperti ini kita cari pilihan download iso nah ini download Windows 11 this image atau iso kita klik seperti ini lalu kita klik download kita pilih bahasanya bahasa inggris lalu kita klik konfirmasi setelah itu kita klik ini 64 bit download download dan setelah ini kita langsung klik save file nah proses download sudah sedang berjalan kita tunggu saja ya nah selagi proses download file iso Windows 11 sedang dilakukan kita langsung saja ke tab selanjutnya yaitu kita butuh aplikasi yang namanya untuk membuat bootable file iso Windows 11 ke flash disk saya biasanya menggunakan aplikasi yang bernama rufus langsung saja kita coba download ya rufus terbaru nah ini kita kita klik ini rufus untuk Windows dan kita pilih versi terbaru setelah itu setelah itu kita unduh seperti ini lalu kita save file dan proses downloadnya sedang berjalan kecepatan download lama tidaknya download tergantung koneksi jaringan internet kalian ya dan akhirnya setelah menunggu selama 5 jam file iso Windows 11 dan file rufus terbaru sudah selesai kita download disini kita matikan dulu koneksi wifi nya ya setelah koneksi wifi nya terputus kita langsung ke file iso download yang sudah kita download tadi ya saya tadi melimpangnya di nah ini dia Windows 11 ternyata file nya ada di sini di new compress new folder dan dan di sini saya menggunakan media boot table nya flash disk sandisk USB 3.1 kita akan langsung coba membuat boot table nya ya dan setelah saya pasangkan kita langsung klik rufus ini kita klik kanan run administrator lalu kita pilih file iso nya ya file iso nya tadi saya simpan di download lalu compress lalu ini tergantung kalian menyimpannya ada di mana ya nah ini Windows 11 dan setelah ini kita disini pilih MBR saja ya karena kalau kita pilih GPT dia hanya support untuk bios yang sudah UFI saja ya jadi kalau MBR ini dia bisa dual boot MBR dan UFI dan disini kita pilih NTFS lalu kita langsung saja klik start dan yes dan disini lambat atau tidaknya tergantung flash disk yang kita gunakan kita tunggu saja dan setelah menunggu selama sekitar 15 menit file iso nya sudah selesai hasilnya seperti ini ya nah ini dia hasilnya seperti ini kita coba boot table kan apakah berhasil atau tidak kita langsung melakukan pencobaan apakah benar-benar sudah berhasil atau belum ya dan langsung kita coba restart seperti ini kita coba boot table nya berhasil atau tidak kita langsung masuk bios dengan menekan F2 dan kita pilih klik libut nah ini sundisk ultra usb 3.0 lah padahal di disini 3.1 tapi di bios nya terdeteknya hanya 3.0 padahal disini 3.1 tapi biarlah yang penting berjalan dengan normal nah reski kita klik apa saja ya dan kita sudah masuk ke Windows 11 berarti pembuatan boot table Windows 11 sudah berhasil kita lakukan dan dan cukup sekian video dari saya agar durasnya tidak terlalu panjang akhirnya kita berhasil membuat boot table Windows 11 dari langkah awal hingga akhir dan mungkin di video selanjutnya saya ingin mencoba untuk membuat video instalasi Windows 11 dari awal hingga akhir kita instal Windows 11 di laptop yang sudah terbilang cukup lawas ya ini oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya izin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih